Halo Tribuners dan Sobat WK kembali lagi di Super Prediksi Euro 2024 dan kali ini kita akan membahas pertandingan kedua di grup B yaitu Spanyol melawan Italia seperti yang kita tahu bahwa ini adalah big match karena keduanya ini sama-sama tidak pernah absen di piala Euro dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Bung Rama dan juga Bung Gilbert apa kabar? baik semangat ya ini berarti kalau bajunya udah kayak ini berarti mendukung Spanyol nih Spanyol kemarin kan menang nih melawan Croacia 3-0 apa sih yang membuat rahasianya, bukan rahasianya mungkin, strateginya nih yang dilihat kemarin untuk sampai bisa mencetak 3 skor kalau melihat permainan Spanyol sendiri itu apa namanya, gaya permainannya memang sudah berubah ya bukan tiki tika lagi gitu, tapi kemarin melihat permainan Spanyol itu tampak main dinamis serta lebih variatif lah permainannya gitu kan terlihat Spanyol langsung ngegolein, gawang Croacia, 3 gol tanpa balas gitu kan dan sehingga ini terlihat Spanyol ini lebih padu lah dengan pemain-pemain yang muda gitu kan malah pun yang udah senior gitu dan terlihat pelatih Spanyol ini Louis de la Fuente ini memang ingin menampilkan permainan yang berbeda dibanding era-era sebelumnya gitu jadi terlihat jelas kemarin pada saat pelawan Croacia Spanyol mampu unggul 3-0 lewat gol dari Alvaro Murata Fabian Ruiz sama Dani Carvajal terlihat juga permainan dari Spanyol pada gol pertama itu cepat transisinya gitu terlihat dari Fabian Ruiz mampu langsung asis ke Alvaro Murata lalu Alvaro Murata mampu memanfaatkan peluang itu dengan tendangan kaki kirinya yang mendatar yang mengelabui keeper dari Croacia lalu pada gol kedua terlihat juga Spanyol ini lewat Fabian Ruiz ya kembali lagi dengan kegemilangannya di dalam kotak penalti Croacia mampu menjebloskan gawang Croacia gitu lewat sepakan kaki kirinya di dalam kotak penalti dan juga terakhir gol Spanyol dari Dani Carvajal memanfaatkan asis dari pemain buddha Lemini Yamal gitu ya lalu Carvajal mampu memanfaatkan peluang itu sehingga Spanyol mampu unggul di babak pertama 3-0 dan di babak kedua terlihat Spanyol ini juga mampu mempertahankan keunggulan ya walau Croacia sempat bikin peluang gitu ya lewat penalti namun akhirnya penalti itu mampu digagalkan ya oleh keeper Unai Simon namun Croacia sempat juga waktu itu ngegolin ya cuman akhirnya wasir menganulir karena melihat far gitu kan jadi akhirnya Croacia gak mampu gitu ngegolin gawang Spanyol dan terlihat keunggulan 3-0 untuk La Furia Roja oke berarti bisa dikatakan bahwa ini karena tim yang padu ya antara senior dan juniornya ibaratnya gitu ya pemain buddha dan pemain seniornya terus bisa menjadi tantangan tersendiri karena ternyata masing-masing goal ini dicetak oleh pemain yang berbeda-beda ya oke nah untuk Italia kemarin kan melawan Albania ya dengan skor 2-1 apa sih keunggulannya emang dari Italia ini di permainan kemarin? untuk di Euro 2024 kali ini jika ditanjak keunggulan Italia pastinya status juara bertahannya pasti akan muncul terlebih dahulu dimana di terakhir V1 Inggris bisa menang meskipun lewat dramanya tapi hal itu menunjukkan bahwa konsistensi dari Italia sendiri cukup baik dan bisa tampil menjadi juara di tutorial main terakhirnya dan dari pertanyaan terakhir melawan Albania memang kita lihat serangan-serangan yang efektif dari Italia sangat-sangat baik apalagi memang mereka ketinggalan 1-0, 1 gol terlebih dahulu di gol cepat masih belum 1 menit sepertinya itu tapi langsung 10 menit awal setelah kegulan langsung di press semuanya sampai terbukti yang golin kemarin, gol pertama penyama kedudukan Bastoni yang dari back sampai ke depan mencetak gol meskipun melalui pressing-pressing selanjutnya tapi tidak membuahkan hasil gitu dari babak kedua dan dari Spanyol Italia sendiri bisa mempertahankan keunggulan mereka dan ada pelatih dari Italia sendiri bisa melakukan rotasi untuk menang keunggulan ketika sudah menang keunggulan dan cukup baik untuk menjaga kondisi stamina dari para pemain sendiri dan untuk melawan Spanyol kali ini karena ini dua nama besar yang ya nama besar di Europa untuk sekelas turnamen Euro sendiri pasti akan berlangsung sengit dan seru pertaniannya oke tapi untuk kondisi squad sendiri gimana? ada yang pemain cedera gak? dari Itali sendiri? dari Itali sepertinya masih akan menurunkan squad seperti kemarin komposisi pemain seperti kemarin dengan formasi 4-2-3-1 nya dibelakang dipimpin sama Bastoni dan juga ada Reddy Corridi Marco yang mereka memang rata-rata pemain dari Itali sendiri tapi usianya masih sangat-sangat muda ya 24-26 tahun justru sekarang yang lebih terkesan ada pemain senior justru di Spanyol masih ada Dhani Garvasali di Itali memang selama ini identiknya pemain-pemain tua masih bermain pemain tua masih diandalkan tapi melihat kali ini paling senior mungkin seperti Ciesa aja masih 26-27 tahun di penyarangan Juventus jadi untuk komposisi pemain pertanyaan terakhir melawan Albionia kemarin masih clear dan pelatih Luciano Spalletti juga langsung mengoporotasi di menit-menit 60-70 ketika sudah unggul dan untuk bisa fit kalau dari sisi pemain mungkin dari sisi Spanyol yang sepertinya ada yang tumpul dari Morata kemarin ada yang cedera ya? gimana kondisinya? ya memang benar ya tadi disampaikan oleh Bung Gilbert memang Morata sempat mengalami masalah gitu ya di kakinya nggak hanya Morata ya Rodri juga sempat waktu itu juga masalah namun sepertinya cederanya bukan masalah berarti gitu ya sehingga kemungkinan nanti pas lawan Italia akan dimainkan ya apalagi kalau misalkan nanti Morata belum mampu membecah kebuntuan lawan Itali gitu ya skor alot gitu kemungkinan pemain penggantinya atau sub-sub itu ada Yosello striker gaik gitu ya yang udah berusia 34 tahun ini pemain Real Madrid kalau melihat di kompetisi klub di Real Madrid sendiri ya Yosello ini memang sering menjadi pemain cadangan gitu ya masuk gitu terus juga mampu mencetak gol gitu ya terakhir pas lawan Bermunchen ya terlihat Yosello mampu menjeploskan Gawang Bermunchen dua gol itu juga menjadi bukti bahwa Yosello ini gak bisa dianggap remeh gitu ya walau umurnya sudah menginjak 30 tahun ke atas gitu ya senior bukan tua senior itu juga bisa menjadi opsi bagi pelatih Spanyol apalagi kalau misalkan Morata gak mampu ya dan ada juga gelandang-gelandang Spanyol lainnya gitu ya bisa masuk ya Pedri Ferran Torres gitu ya kemungkinan bisa ini juga masuk gitu ya kalau misalkan andai kan Itali main bertahan gitu ya karena kan Itali ini kan dikenal dengan gaya sepak bola bertahan gitu ya jadi bisa dibilang ini Spanyol ini harus mampu mendobrak gaya main bertahan Itali gitu ya dengan dikenal Catinaccio ya istilahnya kalau istilah bahasa Italinya gitu gitu sih oke berarti ngasih pressure terus ya berarti strateginya selain itu strategi apalagi nih yang bakal dilakuin Spanyol di laga big match ini nih ya itu tadi ya yang saya bilang ya kemungkinan akan tetap bermain sama saat mau ngorasi ya 4-3-3 atau bisa juga bermain dengan 4-1-4-1 ya kalau misalkan nanti seandainya Rodri ini masih dipasang gitu karena kan Rodri ini bisa dibilang gelandang pengangkut air lah gitu kan ibaratnya kalau di Indonesia jadi masih menjadi kumpuan betul setara Hariono memang itu legend ya gak bisa dianggap remeh gitu begitu pun dengan Rodri kan jadi harapannya dengan back-back yang sudah mumpuni kan seperti ada back sayap dua back sayap Cucurella sama Carvajal gitu ya dan back tengahnya ada Nacho keepernya juga ada Unai Simon itu ya mudah-mudahan bisa gak kebobolan lah untuk bisa melaju ke fase berikutnya karena memang lawan Italia ini bisa dibilang cukup berat lah gitu kan walau memang sudah mengenal jaya permainan masing-masing sudah kerap bertemu jadi kalau untuk permainan ini kira-kira Spanyol bakal bermain dengan Tikitakanya dengan position ball gitu ya mudah-mudahan bisa mendobrak lah tapi apa sih yang kalau dia bilang terlahir tadi possession ball sepertinya sudah bukan ya karena kan Spanyol sekarang bukan Spanyol yang bisa mengawinkan gelar 2008, 2010, 2012 dan kemarin juga lawan Croatia ketinggalan dari sisi ball position gitu ya bahkan mungkin memang tembok dari Danika Fajal ada juga Nacho cukup tebal jadi agak sulit ditembus dan dari sisi Croatia tapi kalau dibilang memainkan ball position apalagi sekarang sudah ganti pelatih bukan Del Vicente Del Bosque lagi untuk permainan praktis seperti Tikitaka sudah tidak ada lagi tidak bisa kemarin aja mungkin kita tidak ada lagi pola perut pemain Tikitaka hanya dimainkan oleh pemain Barcelona Pedri Ferran Torres tapi kalau melawan Italia sendiri kemarin memang kan dari sisi sisi penerian terakhir Spanyol dengan Croatia sama-sama tim kuat tapi melihat Albania kemarin tidak bisa diremehkan untuk Italia sendiri bisa mengejutkan dengan goal cepat gitu kan bahkan ada juga counter-attack mereka yang bagus dan kedua tim ini akan alot untuk main ball position agak sulit menurut saya agak sulit main ball position karena tipikal permainan yang cepat gitu dan memang dari Spanyol sendiri kalau dilihat kemarin 3 goal sepertinya bukan pola serangan yang harusnya goal gitu kan kita aja kalau dari Italia sendiri kan memang ketika kalah 1-0 nyerang nyerang ya itu tinggal nunggu goal dari Spanyol memang terkejut kita gitu kaget cukup melihat wah ternyata goal ternyata goal mungkin inisiasi-inisiasi satu kreatifitas dari pemain-pemain muda yang cukup membahayakan sendiri dan nomor pemain nomor 8 dari Spanyol sendiri yang kemarin mencetak goal itu cukup berbahaya sendiri berbahaya sekali dengan potensi tapi melihat dari kemarin kan seperti mereka masih kurang masih belum sematang itu dari Spanyol sendiri belum sematang itu melihat mereka masih mengandalkan Rodri maju-mundurnya semua ada serangan dari Kroasia putus di Rodri dan untuk kedalaman sekuat juga dari Spanyol tidak kemarin ada Niko Williams yang cukup seru juga melihat Niko Williams lari sana lari sini tapi ketika Spanyol sudah unggul ketika unggul mereka dilakukan penekatan ditekan mendapat pressing terbukti tidak bisa keluar dari Kroasia kemarin dua pertandingan dan melihat pressing dari Italia kemarin melawan Malbania cukup kuat sangat-sangat baik mungkin goal kaget doang di pertama ya dan sepertinya akan mematahkan sangat-sangat mematahkan Spanyol lagi untuk memainkan pola tikitaka atau ball possession tapi dari pemain Italia sendiri pernyataan statement dari Davide Fratesi sempat bilang sebelum pertandingan bahwa kalau timnya ini sangat mengakui lah permainan Spanyol jadi makanya timnya ini sangat berhati-hati banget untuk mainnya dan kalau menurut Fratesi juga akan tampil matematikan lah tidak ingin meremehkan banget gitu lah ya kan iya itu sih tambah statementnya oke sebenarnya tadi untuk yang harus diwaspada itu pemain-pemain muda dari Spanyol ini ya gitu oke tapi kelemahannya tadi disebutkan apa masih kurang matang ya iya dari sisi pemain-pemain tengah mereka jika menyebutkan tadi Bung Rama gitu Bung Rama bilang akan ball possession melawan Italia sepertinya tidak akan jalan ball possession itu oh gitu gimana tapi kalau saya kira sih bakal mengadalkan itu ya karena kan kita tahu sendiri nanti Italia kemungkinan akan benar-benar bertahan nih akan memanfaatkan serangan-serangan baliknya gitu kan nantikan karena kita tahu walaupun memang pelatihnya berbeda eranya juga berbeda tapi kalau menurut saya pelatih Spanyolnya juga pasti akan menerapkan inilah position ball tiketaka juga gitu walau memang tidak sesering pelatih sebelumnya bisa tidak bawa sekian tadi seperti yang dikatakan Buang Gibber tapi ya kalau menurut saya sih tetap akan mengandalkan itulah ya kan dengan permainan dari satu dua satu dua gitu kan atau nggak dari sayap memanfaatkan kecepatan dari kukurela atau karval gitu walau memang karval ini memang bisa dibilang umurnya udah lewat lah gitu senior lah tapi ya tidak ada salahnya gitu kan kalau untuk memanfaatkan permainan seperti itu ada dua pendapatan berbeda nih soal kita akan lihat nanti tapi untuk yang harus diaspadai sendiri dari Itali nih untuk Spanyol apa nih Bung Rama itu tadi ya permainan cepatnya dengan serangan balik sih gitu karena kan nantinya akan melawan Spanyol gitu kan karena mereka sadar lah lawan yang akan dihadapi nantinya Spanyol gitu yang memang sudah langganan main di Euro sudah tiga kali juara Euro gitu kan jadi salah satunya itu Davide Pratesi tadi pemain yang bisa dianggap berbahaya juga lah gitu kan ada barela main Itali itu juga bisa menjadi ancaman juga lah untuk Spanyol gitu kan karena memang pemain Itali ini gaya bermainnya juga bisa dibilang motot juga lah gitu selain gaya main bertahan kalau tadi Bung Rama menyebutkan ada ada Davide Pratesi juga ada Nicolo Barella mungkin Bung Rama lupa sama Ciesa Ciesa kemarin kayak gimana lari-larinya kan meskipun agak kurang efektif di striker ya tapi Ciesa mungkin Bung Rama tidak memperhatikan Ciesa Ciesa bisa jadi kuda hitam ya bisa jadi kuda hitam ya bisa jadi kuda hitam sendiri untuk untuk dari Spanyol sendiri karena punya speed dan kecepatan yang baik dari statistik sendiri Ciesa di Juventus bermain 33 kali sudah mencetak 9 gol 2 asis di musim terakhir dan kemarin juga ada serangan-serangan dari sisi kanan kirinya Itali sangat-sangat dimainkan dengan Ciesa mungkin Bung Rama tidak melihat Ciesa di kanan kiri aja sampai kita bingung posisi posisi dimana ini tapi untuk maju nggak ada habis gitu nafasnya dan ini bisa harus ditahan oleh Pedri, Davi Ferran Torres tadi disebutkan Bung Rama sepertinya memang kemarin mengganti kan waktu lawan Kroasia tapi nggak nggak efektif gitu menghidupkan pertandingan lagi masih sangat-sangat bergantung dengan Rodri sendiri untuk ngutus-ngutus dari penyerangan dari lawan untuk Spanyol dan ini ini akan menjadi faktor senior ini akan menjadi hal yang dimanfaatkan untuk Itali pada pemain Itali karena di Spalletti sendiri punya track rekor yang bagus terakhirnya melatih Napoli dua musim dan juga juara kemarin kan makanya megang pemain muda ini bukan hal yang kaget di luar terkejut lagi untuk Spalletti bisa memanfaat pemain muda mereka dibanding dengan Spanyol mengawinkan senior dan juga juniornya yang diturunkan pertanyaan nanti oke oke nah tapi kalau bicara soal pemain kira-kira ini siapa yang bakal jadi apa ya yang paling menonjol lah gitu di pertandingan melawan Spanyol nanti di Itali mungkin untuk ball position akan bermain sama tapi ya pertandingan akan menarik patut menarik dinantikan dengan nama besar kedua tim dan juga pasti sama-sama ngotot posisi sekarang kan di grup B peringkat 1 peringkat 2 Spanyol long goal efektivitas 2 goal 2 goal lagi itu long goal dibanding Itali dan masih ada Kroasia pastinya kalau mungkin di grup lain kalau untuk turnamen-turnamen singkat Euro Piala Dunia poin 4 sudah sangat-sangat aman sudah sangat-sangat aman untuk memastikan lolos ke babak penambah besar tapi peronok dengan ada Kroasia satu lagi dan Kroasia melawan Albania pasti kedua tim ini akan saling ngotot untuk memamankan poin untuk bisa mereka menangan karena kalau mereka menimbang masih akan ada Kroasia yang melawan Albania yang siap menyalip itu hal-hal di diperhatikan atau diantisipasi dan dari sisi pemain sendiri yang perlu diantisipasi untuk dari sisi pemain Italia ada tadi kecepatan dari Frederico Maceda eh Maceda Frederico Ciesa terus ada ada juga pemain dari Atlanta Gianluca Samaka meskipun kemarin tidak terlihat tapi buku-buku ruang dari Samaka ini sendiri cukup baik efektif bisa meskipun tipikal pemainnya menunggu di depan gitu ya tidak seperti sama kayak yang mungkin striker Ciroi Mobile yang menunggu di depan tapi pergerakan-pergerakan dari Samaka ini sangat-sangat membuka ruang bagi bukti pemain-pemain tengah dan juga belakang Italia untuk bisa mencetak gol terbukti dari yang Bastoni dan juga Barela yang kemana bisa mencetak gol dan itu harus kecepatan-kecepatan pemain muda Italia harus diantisipasi oleh Carvajal, Nacho, Morel ada siapa lagi di belakangnya Cucurella tapi kalau misalnya satu orang siapa nih yang kira-kira bakal jadi man of the match? aduh berbicara man of the match tergantung ya karena kan man of the match nggak bisa nggak bisa nggak bisa diprediksi di pertama kalau memang dia bermain dari sisi efektifitas ya pasti Spanyol perlu yang sedikit tapi bisa mencetak gol gitu kan dan nggak ngirai kalau pola penyerah seperti itu dia bisa cetak gol dari kalau Spanyol bisa menang mungkin ada man of the match-nya Niko Williams kali ya Niko Williams yang larinya cepat itu kan lari-lari meskipun ngontrol bolanya ngaco gitu kan tapi kalau dari Italia kalau Italia yang bisa menang Ciesa bisa jadi pembeda ataupun kalau dari squad-squad lapis keduanya yang nanti akan dimasukkan sebagai teman-pengganti mungkin dari sektor back juga bisa memanfaatkan bola-bola mati dari Italia saat melakukan penyerangan dan itu bisa jadi pembeda ketika mereka digempur sama Spanyol tapi bentengnya tebal kan itu bisa jadi pembeda nanti dari Italia bagaimana Bung Rama siapa yang bakal menjadi man of the match seperti yang disebutkan tadi kah atau gimana kalau Italia tadi Italia bilangnya ada Ciesa kan ini Spanyol juga gak mau kalah nih ada pemain super sub juga yang tadi saya bilang ada Yosello juga kemungkinan nanti kalau misalkan skornya alot yang tadi seperti saya bilang kemungkinan Yosello akan dimasukkan lah di 20 menit terakhir atau 10 menit terakhir gitu untuk mempecat kebuntuan kita tahu kan pas laga terakhir Spanyol lawan Italia di semifinal UEFA Nations League tahun 2023 terlihat Yosello mampu mencetak gol ya di 10 menit terakhir itu sehingga membawa Spanyol lolos ke final waktu itu UEFA Nations League lawan Kroasia gitu di partai puncak nah jadi kalau saya melihat Yosello ini juga bisa menjadi pembeda lah ya kan terlihat juga di level club dan di level timnas di sebelumnya gitu kan jadi saya kira Yosello mampu lah gitu lah dan selain Yosello ada juga Lamine Yamal gitu pemain muda Spanyol milik Barca juga gitu itu juga mampu lah kira-kira untuk menerobos pertahanan dari Itali nantinya gitu dan tadi bener ada juga Niko Williams jadi tiga penyerang ini patut diwaspadai oleh Itali selain Morata gitu ya di ujung tombak nanti kalau seandainya Morata tidak mampu untuk mencetak gol masih ada Wosello gitu ya Oke tapi menurut abang-abang nih ya Bung 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 di grup ini kan masih ada Croacia lah jadi patut diwaspadai gitu ya jadi masih ada kemungkinan gitu kan di runner up-nya ini antara Italia atau Croacia gitu kalau misalkan seandainya Spanyol nanti menang lawan Itali dan dipastikan akan lolos gitu langsung kan ke 16 besar jadi untuk Itali kemungkinan masih bisa bertemu nantinya gitu di semifinal lah tapi apapun bisa terjadi nantinya gitu Gitu gimana kalau Bung Lebert ini kan kompetisi hero gitu ya Bung Bung Rama sendiri jangan sampein sama UEFA National League gitu kan itu kan Liga baru dari pipa yang banyak serotan gitu kalau dari Euro terakhir pertemuan di Euro Spanyol kan cuma sampai perdelapan meskipun penentuannya di penalty sampai akhir penalty dan bener lah Morata yang nggolin di waktu itu tapi kalau melihat Euro kali ini Spanyol sepertinya sedikit bisa lebih dauh gitu karena akan ada tiga terbaik juga mereka akan bersayang dengan Kroasia untuk bisa melaju dan dari Italia sendiri ya tidak usah diragukan lagi mantan juara bertahan gitu pastinya ingin mempertahankan status kan dan peluang terjauhnya ya kalau Italia sampai final buktinya juga kejuaraan terakhir sampai final justru Spanyol yang agak diragukan dengan pemain-pemain mudanya pemain Barcelona nya yang masih SMA gitu kan apakah bisa mendampingi road trip main-main kelas kakak pada juga Carvajal ada juga oh selu selu ada temen-temen Nika William kemarin nonton nonton Nika William itu seru ya dia ngirip-ngirip Egi kayaknya lari-lari pemain muda juga atau gimana? kalau edisi sebelumnya itu hampir memainkan senior sih jadi ini baru nih yang sudah berpengalaman lah gitu kan kalau edisi sebelumnya kan masih ada Safi Iniesta gitu kan di Gelandang gitu kan masih ada David Villa dulu ada Fernando Torres gitu kan kalau untuk sekarang memang ada regenerasi dengan mengkombinasikan pemain junior dengan senior gitu dan kalau untuk Itali selaku juara bertahan sepertinya ada pressure lah gitu kan karena kan membawa nama juara bertahan gitu dan juga di grup ini masih ada Kroasia juga gitu kan jadi Kroasia ini kan gak bisa dianggap reme juga lah karena kan sempat menjadi finalis gitu IPLA dunia gitu kan 2018 nah jadi untuk Itali agak berat juga untuk lolos gitu ya paling ya peringkat 3 gitu kan tiga terbaik lah tapi realistis bakal berikat kedua gitu ya nanti dan bakal bertemu di perempat atau semifinal lah gitu yang berikat kedua siapa? Itali atau Spanyol? ya kalau realistis ya jadi saya bilang Itali oke berikat satunya Spanyol gitu pasti Spanyol ini kalau misalkan menang nanti lawan Itali Spanyol udah pasti lolos nanti nanti gitu kan iya tapi nanti apapun bisa terjadi gitu iya benar-benar sangat dinamis kalau mau minjam pernyataan Bung Alfa sepak bola bukan di atas kertas oh iya tapi di atas lapangan memang di atas kertas Spanyol lebih koleksi koleksi gelar luaranya lebih banyak tapi itu kan waduh itu jaman kapan itu? mungkin jaman masa penjajanan karena masih ada masih jaman ini stress up iya 2012 masih anget lah ibaratnya gitu udah lebih dari 10 tahun Bung di Itali baru kemarin iya tapi kan saya bilang tadi ini kan ada pressure juga kan selaku juara bertahan gitu kan bener-bener biasanya kan gitu ya suka ada beban gitu iya ada beban tersendiri lah gitu berarti sebenarnya pemain tanpa beban nih untuk pertandingan kali ini lagi Spanyol pernah back to back juga kan 2008 2012 nah apakah mungkin Itali sekarang back to back kita juga nggak tahu gitu kita lihat nanti deh tapi kita langsung aja nih yang paling ditunggu prediksi skor nih berarti Bung Gilbert sendiri kalau prediksi skor mungkin tipis ya nggak akan apalagi kedua tim ketika kemarin yang pertama Spanyol bisa unggul 3 gol babak kedua bosan gitu ya untung koruasinya bisa menekan apalagi Itali di babak keduanya agak ngantuk meskipun sama satu malam tapi itu kan beda jam dari cukup bosan ketika unggul jadi sepertinya pertanding ini supaya bisa seru dan menarik sampai menit 70 harus imbang 70 menit 70 75 harus imbang jadi di akhir-akhir pertandingan 75 sampai 90 bisa sering menyerang dan itu akan jadi penentuan penentuan kemenangan dan dari track recordnya Itali di injury-injury time banyak yang bisa mengejutkannya karena kalau ketika udah ini yang harus diantisipasi keduanya unggul unggul lebih dulu dan 10 menit pertama akan jadi penentuan kedua tim untuk jalannya lagas 80 menit selanjutnya dan mungkin untuk skor beda-beda 1-0 ataupun 2-1 untuk Itali masih cukup realistis untuk kebetulan kali ini oke kalau dari Bung Rama ya melihat performa Spanyol sebelumnya gitu ya melawan Kurasia ya ya gak salah lah Spanyol bisa menang 2-0 lah gitu ya bisa menang 2-0 gitu kan yang pencetakun lah siapa dari Spanyol sendiri apa Morata lagi kemungkinan bisa Yoselu iya Yoselu 20 menit atau 10 menit terakhir jadi pemecah kebuntuan gitu karena kalau melihat Morata sendiri memang agak label ini permainan mood-moodan kayaknya mood-moodan ya di club dan di timnas juga gitu kan jadi kalau melihat kemenangan Spanyol 2-0 lah ya menit terakhir 10 menit terakhir dia tuh bakal menggolin dengan Yoselu tadi 2-0 gitu oke 2-0 tapi Yoselu itu yang terakhir aja kemarin gak dimasukin gitu iya makanya ini kan bisa menjadi kejutan nanti kan akan disimpan untuk melawan Itali nanti gitu iya kita lihat saja nanti atau lagi nggolin siapa nih Bung? iya Yoselu 2 oh iya 2-2 iya 2-2 iya Donnarumma lagi santai kan iya gak bisa nyantai deh oke kita lihat nanti ini big match pasti seru banget apakah prediksi Bung Rama kalau Yoselu ini bakal jadi pencetak goal 2 goal apakah akan terjadi kita lihat nanti di perandingan dan untuk Tribuners dan Sobat PK kalau misalnya punya prediksi skor ini bisa komen di kolom komentar kita oke itu dia prediksinya kita akan melihat apakah Yoselu nanti akan menjadi pencetak goal untuk 2 goal untuk Spanyol ya oke dan untuk Tribuners dan Sobat PK mereka yang juga punya prediksi skor sendiri bisa komen ya di kolom komentar untuk itu kita pamit undur diri saksikan Super Prediksi Euro 2024 episode lainnya kami pamit undur diri sampai jumpa hehehe download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih ya